Intro Kita awali berita pertama dari Kabupaten Polewali Mandar. Pemirsa berusaha menghindari motor yang berkecepatan tinggi. Sebuah truk muatan menabrak jembatan hingga nyaris terjun ke sungai. Evakuasi truk yang bergelantungan di sisi jembatan menggunakan alat berat itu sendiri berjalan dramatis. Meskipun ada korban jiwa namun sempat menyebabkan kemacetan parah di ruas jalan Trans Barat Sulawesi. Beginilah kondisi truk usai menabrak jembatan dan nyaris terjun ke sungai di Kelurahan Rea, Kecamatan Matakali, siang kemarin. Kondisi truk yang bergelantungan di sisi jembatan ini membuat warga beratangan dan berkumpul ke lokasi. Beruntung truk bermuatan buah-buahan ini tertahan oleh pipa besi air PDAM berukuran besar hingga tercebur ke dalam sungai. Sopir truk sendiri berhasil diselamatkan di sejumlah warga meski sempat terjepit di pintu mobil. Proses evakuasi truk yang memacetkan arus lalu lintas menggunakan alat berat ini pun berjalan dramatis. Berkali-kali truk nyaris terlepas saat akan ditarik oleh sejumlah alat berat yang didatangkan oleh petugas Satlantas Polres Polewali Madar. Menurut keterangan Satlantas Polres, kecelakaan tunggal ini berawal saat truk dari arah barat menuju kota Makassar berusaha menghindari motor yang melaju kencang. Meski sopir berusaha membanting setir dan menghindari tabrakan, sayang truk justru menabrak jembatan. Kondisi mobil truk sendiri rusak parah pada bagian depan bahkan dua roda depan mobil terlepas. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas sempat macet berkilo-kilometer. Aparat Satlantas Mapolres Polewali Madar pun terpaksa turun tangan untuk mengatur arus lalu lintas dari dua arah. Dari Polewali Madar, Husar Sayal, AYUS melaporkan.